anggota DPR Papua Masyiduai dari utusan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua memberikan bantuan sembako kepada 25 orang janda dan 1 orang guda di jemat Idotokinwi Ergapura Klasis Kota Nyepura yang tidak mendapat perhatian pemerintah Sabtu 28 Mei 2022 yang paling sedang jemat Idotokinwi Ergapura indikasinya Bunai mengatakan Jemat Idotokinwi Ergapura sedang menyiapkan lokasi pembangunan gedung baru gereja Kingmi Jemat Idotok Bunai menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR Papua Masyiduai karena beras kasihan beliau membagikan bantuan sembako bagi janda dan 2 di Jemat Idotokinwi Ergapura untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari beliau bagikan kami dengan bantuan sebagai uluran tangan dan beliau juga katakan bahwa orang yang di pinggir sumur itu tidak dilihat oleh orang tapi pada saat ini saya wujudkan kasih itu kepada antara masyarakat supaya masyarakat itu adalah orang kecil dan orang kecil itu pasti saja Tuhan ada di tengah-tengah mereka anggota DPR Papua dan letusan partai PKB Provinsi Papua Amos Edwai mengatakan hari ini membagikan bantuan kepada para janda dan duda untuk meringankan beban ekonomi mereka Amos menambahkan warga disini perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota ataupun Provinsi Papua Bantuan kasih ini kepada bapak-bapak duda dan janda untuk menerima sebagai tambahan untuk melengkapi dalam kebutuhan rumah tangga dan kami perlu perhatikan mereka-mereka ini yang hidup di pinggiran ibu kota Provinsi Papua khususnya Jayapura kota karena mereka hidup di pinggiran gunung, ikali dan lain-lain sehingga dari 29 kabupaten mereka-mereka ini sudah lama tinggal di pinggiran kota Jayapura ini jadi perlu ada perhatian